Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Balik lagi bareng aku disini Seperti judulnya Kali ini aku mau ngebahas tentang pilek pada bayi Di video ini Aku bakal ngasih tips Gimana cara aku Ngadepin anak aku ketika dia lagi pilek Jadi dari awal Gejala itu sampai dia Bener-bener sembuh Buat info aja aku punya 2 anak Yang satu anak aku Gak ada alergi sama sekali kulitnya Biasa aja gak sensitif Yang kedua anak aku punya alergi susu sapi Dan dia kulitnya sensitif Jadi apa aja sih Yang aku lakukan ketika anak aku Lagi kena pilek Langsung aja kita ke videonya Nah sorry Nah sorry banget Kalau ini ngeganggu kalian Karena ini Aku udah aku tulis semuanya Biar aku gak lupa Yang pertama Yang aku lakukan ketika tahu anak aku Ada gejala pilek Adalah aku menjemur anak Aku menjemur anak aku Ketika pagi-pagi Ketika Udah kayak Udah panas kayak gitu Aku jemur anak aku aja belakang Gitu aja udah Dan aku ngerasa Dan aku ngerasa tiap Aku jemur anak aku Dia tuh lebih cepat sembuh Kayak gitu pileknya Ceran matahari kan emang bagus ya Yang kedua Adalah mencukupi cairan Anak Jadi jangan sampai anak Gak mau minum sama sekali Karena cenderung anak Kalau pilek itu Dia gak mau minum ya Jadi kita harus pintar-pintar Gimana Cara kita Agar anak itu tetap Mau minum susu Minum air Kayak gitu Biar gak dehidrasi ya Karena anak pilek Biasanya cenderung Gak mau minum Kayak gitu Nah yang ketiga Disini aku Pakai transpulmin Kayak ini Transpulmin Transpulmin ini Dia punya dua varian ya Yang baby Dan yang kids Yang baby itu Untuk yang Di Bawah 2 tahun Dan yang kids Untuk yang di atas 2 tahun Jadi fungsi transpulmin Ini dia sama Kayak fungsi Balsam Jadi untuk Meredakan nyari punggung Sakit kepala Sakit perut Hidung tersumbat Dan menghangatkan Badan Dan bagus Untuk pilek Biasanya Aku pakai Transpulmin ini Setelah dia mandi Dan Sebelum dia tidur Aku pakai Ini di leher Di perut Dan di punggung Kayak gitu Tidur malam ya Aku pakai Dia ketika Tidur malam Karena cenderung Anak Kalau pilek itu Dia lebih susah Tidur Kalau malam Karena Dingin Terus Udara Dingin kan Jadi dia lebih Susah tidur Dan Untuk harganya Transpulmin Baby Per 10 gramnya Adalah Rp45.000 Dan yang kids Rp44.000 Dan yang kedua Adalah Aku pakai Brity Oke gini Brity Nasal Drop Brity ini Adalah Tetes hidung Emang Gak apa-apa Pakai Tetes hidung Gak apa-apa kok Dia ini Apa Kandungannya Cuman air Sama garam Kalau misal Mau buat sendiri Juga boleh Takarannya Ada di google ya Cuman kalau aku sih Lebih Lebih seneng Yang beli aja Karena lebih praktis Dan menurut aku Lebih bersih aja Gitu Fungsinya ini Adalah mencairkan Lendi Ini aku pakainya Sekitar 1-1.5 jam Sebelum dia tidur Aku teteskan Per hidung itu 1-2 tetes Kayak gitu Nanti kan Nanti kan Cair tuh Nanti bisa kita sedot Pakai pipet Yang biasanya beli Di toko-toko bayi Atau di apotek itu Kita bisa Sedot pakai itu Pernah Aku coba Ketika dia Mau tidur Langsung Ketika dia mau tidur Aku baru teteskan Itu kurang Bekerja ya Jadi kurang Ketika dia tidur Masih Masih rewel Kayak gitu Jadi aku Pakain ketika 1-1.5 jam Waktu dia Mau tidur Kayak gitu Aku pakainya sih Ketika mau tidur Siang Dan tidur malam Untuk harganya Ini Segini Ini Rp44.000 Cuman beda-beda ya Bisa lebih Bisa kurang Tergantung Daerahnya Nah Untuk selanjutnya Aku pakai rewel Kayak gini Yang drop Rewel ini Cuman Kayak Anti alergi gitu Jadi gak apa-apa Gak apa-apa digunain Biasanya Kalau masih Pilek yang Ringan Masih kayak gejala-gejala gitu Bisa sembuh kok Cuman pakai ini Aku pakai ini juga Tiap tidur malam aja Dan kalau Masih Pilek-pilek Yang ringan Kayak masih Gejala-gejala gitu Dia gak sampai Kepilek yang parah Bisa sembuh Pakai ini aja Kalau Dirasa udah Membaik Pakai ini aja Udah Udah aku stop ya Udah aku stop Ini aja Gak aku naikin ke Obat selanjutnya ini Cuman Kalau emang Dirasa kok makin parah Bersin-bersin Bersin-bersin Pilek makin parah Aku bakal lanjut Ke step yang selanjutnya Lalu aku lanjutkan Ke Rhinos Kayak gini Rhinos Biasanya aku pakai Yang drop Yang pipet Kayak gitu Yang bentuknya Kayak rifle tadi Cuman kebetulan Karena Rhinos yang drop Itu Susah banget Nyarinya Jadi Aku beli yang junior aja Karena anak aku Juga udah Gede Jadi Gak apa-apa Dan pakai Rhinos Junior pun Anak aku juga Cocok-cocok aja Gak apa-apa Jadi Aku bacain ya Kandungannya Rhinos ini Merupakan obat Dengan kandungan Pseudopedrin HCL Obat ini Dapat digunakan Untuk meringankan Gejala flu Seperti hidung Tersumbat Nah Untuk harganya sendiri Kalau yang rifle Kayak gini Ini harganya Rp70.000 Dulu gak sampai ya Rp70.000 Cuman sekitar Rp40.000an Karena emang Sekarang Lagi susah Dicarinya obat rifle ini Jadi naik Kalau yang Rhinos ini Rhinos yang drop Harganya Rp64.000 Cuman kalau yang ini Sekitar Rp40.000an Kalau gak salah Nah Itu tadi Beberapa tips Dari aku Cara ngadepin Anak-anak pilek Yang dengan obat Dan tanpa obat ya Jadi Yang paling utama Disini Adalah Menjemur bayi Dan Mencukupi Kebutuhan Air Pada bayi Itu yang paling penting Jadi Kalau obat-obatan Itu masih Nomor dua ya Yang paling penting Itu Menjemur Dan mencukupi Cairan Anak itu Dan kalau dalam Beberapa hari Pilek anak kalian Enggak Membaik Kalian langsung Bawa aja Anak kalian ke dokter ya Tapi biasanya Aku kalau pakai Cara-cara ini Anak aku Gak sampai ke dokter sih Palingan yang Ke dokter itu Anak aku yang kedua itu Yang ada alergi itu Karena Dia bisa Pileknya Kan lebih panjang Jadi Aku mau bahas Tentang batuk Kenapa Aku gak Kenapa Kenapa gak aku Satuin videonya Karena menurut aku Ini Ini udah panjang Nanti di video Selanjutnya juga Bakalan cukup panjang Jadi daripada Kepanjangan Nanti bosen Nontonnya Jadi aku pisah aja Nah Mudah-mudahan Video tadi Bermanfaat Buat kalian semua Kalian juga Jangan lupa Cek video-video Aku yang lainnya Karena aku juga Sering Sharing Tentang alergi Alergi pada anak Atau pada bayi Makasih Buat semua yang udah Nonton See you on my next video Bye